Berita selanjutnya, tips memilih pelek mobil. Bagi Anda yang bosan dengan pelek standar pabrikan, saat ini sudah banyak tersedia pelek aftermarket di pasaran. Namun jangan salah pilih pelek, jika salah membeli pelek tentunya akan mengurangi kenyamanan penumpang. Berikut tips memilih pelek yang cocok untuk mobil Anda. Ricky Ricardo, pemilik bengkel Lois Bandan Pelek yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, setiap kendaraan pasti memiliki batas beban maksimum. Mengganti pelek yang tidak sesuai ukuran standar dapat membuat kendaraan tidak stabil. Sesuaikan jenis dan ukuran pelek dengan mobil agar tetap stabil. Kalau mau mengganti pelek ukuran yang lebih besar jangan sampai offside atau melebihi batas. Pasalnya, mengganti pelek mobil dengan diameter lebih besar akan membuat jarak kendaraan dengan tanah lebih tinggi. Hal itu dapat menyebabkan ban berimpitan dengan fender atau spak bor. Jika pelek terlalu lebar, resiko bibir pelek atau ban menyentuh bagian dalam fender. Selain itu, kata Ricky, bobot pelek juga cukup berpengaruh terhadap performa mobil. Semakin berat pelek maka akan mengurangi performa dari mobil. Akan tetapi, bobot bukanlah faktor utama yang menentukan kualitas pelek. Tapi kualitas pelek juga bukan ditentukan beratnya, karena setiap produsen pelek pasti punya standarnya masing-masing. Model atau jenis pelek yang dipilih juga cukup mempengaruhi tampilan mobil. Menurutnya, pemilik dianjurkan untuk lebih mengutamakan fungsi dan kenyamanan berkendara. Model pelek itu banyak, tinggal sesuaikan saja dengan konsep mobil yang diinginkan. Tapi jangan sampai hanya karena model pelek yang bagus, kita mengabaikan fungsi dari pelek tersebut. Terima kasih telah menonton!